Pengamat politik nilai pertemuan Jokowi-Surya Paloh terlalu dini soal koalisi. Ini analisanya. Pertemuan Presiden Jokowi dan Ketua Partai Nasdem Surya Paloh di Istana Berdeka, Jakarta, Minggu 18 Februari 2024, memunculkan rumor terkait perpindahan koalisi. Seperti diketahui, Partai Nasdem yang mengusung duet Anies Baswedan-Muhaymin Iskandar konsisten mengusung koalisi perubahan. Pengamat politik Universitas Pajajaran, Karolin Paskarina, mengatakan bahwa saat ini masih cukup dini untuk membicarakan kemungkinan Partai Nasdem berpindah koalisi. Apalagi, penetapan hasil pemilu belum dilakukan, dan pembentukan kabinet juga belum dilakukan. Kata Karolin dilansir dari antara Senin 19 Februari 2024. Karolin menilai, pertemuan antara Presiden RI Jokowi-Dodo dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Istana Berdeka, Jakarta, Minggu 18 Februari 2024 malam, untuk memastikan hasil perhitungan suara dapat diterima oleh semua pihak yang berkonstansasi. Oleh karena itu, upaya-upaya untuk pendekatan akan mulai dilakukan agar hasil pemilu dapat diterima dan potensi penolakan bahkan gugatan dapat diminimalkan. Ujarnya Sementara itu, Presiden Jokowi menyebutkan pertemuannya dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Istana Berdeka, Jakarta, Minggu 18 Februari 2024 untuk menjadi jembatan atau menjebatani sesuatu. Ini baru awal-awal, nanti kalau sudah final, kami sampaikan. Akan tetapi, itu sebetulnya saya hanya menjadi jembatan. Yang paling penting kan nanti partai-partailah. Ujar Jokowi, usai peresmian Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara Panglima Besar Jenderal Sudirman dan 20 Rumah Sakit TNI di Jakarta, Senin. Jokowi tidak menjelaskan detail apa yang dimaksud dengan menjadi jembatan. Ketika ditanya mengenai hal tersebut, Presiden hanya mengatakan bahwa dirinya ingin menjadi jembatan bagi semua pihak. Jembatan untuk semuanya. Saya ingin menjadi jembatan untuk semuanya karena urusan. Urusan apa itu? Urusan politik itu urusannya partai-partai. Kata Jokowi. Jokowi dalam kesempatan itu juga menyebut pertemuannya dengan Paloh adalah pertemuan politik biasa untuk membicarakan masalah politik. Sebelumnya, Partai Nasdem yang dipimpin Surya Paloh merupakan salah satu partai pengusung pasangan Anis Baswedan, Muhammad Iskandar. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Pilpres 2024 diikuti pasangan Anis Baswedan, Muhammad Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto Gibran Raka Bumi Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo Mahfud MD nomor urut 3. Seturut peraturan KPU nomor 3 tahun 2022, rekapitulasi suara nasional pemilu 2024 dijadwalkan mulai 15 Februari hingga 20 Maret 2024, 2024, 2024. Sampai jumpa di video selanjutnya.